Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dika Mahrendra dari dietmentoring.com Dan di video kali ini kita akan membahas tentang hyperglicemic Yaitu satu kondisi dimana kadar gula di dalam darah kita melebihi ambang batas Dan ini adalah kondisi yang dialami oleh begitu banyak orang Dan kalau ini didiamkan, maka potensi-potensi penyakit kronis akan menghampiri Anda Dan nama-nama penyakit nanti yang akan kita sebutkan itu adalah nama-nama penyakit yang hampir setiap hari sering kita dengar Karena itu, kita akan lebih spesifik membahas tentang apa parameter yang bisa digunakan untuk menghukur atau mengatakan Anda hyperglicemic atau tidak Yang kedua, kita akan bahas tentang apa saja yang bisa menyebabkan Anda masuk dalam kondisi hyperglicemic Dan yang ketiga, potensi penyakit apa saja yang akan Anda alami jika Anda dalam kondisi hyperglicemic Kita mulai saja dari yang pertama tentang parameter yang bisa digunakan untuk mengukur Anda hyperglicemic atau tidak Begini Bapak Ibu, di dalam tubuh kita itu terdapat sekitar 5 liter darah 5 liter darah Dan kemudian medis mengatakan bahwa di dalam darah kita itu tidak boleh lebih 70-125 mgdL kadar gula darahnya Artinya tidak boleh lebih dari 70-125 mg per desiliter Nah, karena darah kita ada sekitar 5 liter, maka di dalam darah kita tidak boleh mengandung kelebihan gula Lebih dari sekitar 1,5 sendok teh gula pasir Jadi sedikit banget Nah, kalau kadar gula darah kita di atas itu minimal misalnya 126 mgdL saja Maka kita sudah masuk dalam kondisi hyperglicemic Apalagi sampai 170, 270, atau bahkan sampai 300 Dan bahkan saya pernah menemukan kasus ada orang yang kadar gula di dalam darahnya itu sudah sampai 1.400 Dan itu ya sudah akut banget pasti gitu ya Nah, jadi hyperglicemic Kalau kita menggunakan definisi normal tadi Maka hyperglicemic adalah satu kondisi Dimana kadar gula darah Anda di atas 125 mgdL Jadi mulai dari 126 ke atas Itu yang namanya hyperglicemic Jadi patokan kita adalah hyperglicemic atau tidak adalah dari kata normal Jadi normal adalah 70-125 mgdL Nah, untuk mengetahui apakah Anda normal atau Anda hyperglicemic Maka mau tidak mau Anda harus mengukur kadar gula di dalam darah Anda Kadar gula darah waktu puasa, GDP ya Di video sebelumnya saya sudah pernah bahas tentang bagaimana cara mengukur kadar gula darah Kalau tidak mengukur, ya tidak bisa Di kira-kira Yang pasti nanti mungkin Anda akan ada sih Parameter yang digunakan Mulai dari berbagai macam keluhan-keluhan yang bersifat simptomatik gitu ya Misalnya gampang lapar atau gampang capek dan lain sebagainya Tapi itu adalah konsekuensi gitu Kalau Anda menggunakan simptom-simptom untuk mengukur Anda hyperglicemic atau enggak Nanti biasanya Anda terlambat Baru kedua, sekarang kita bicara soal Apa yang menyebabkan Anda bisa mengalami hyperglicemic Ya, penyebabnya ada dua hal gitu ya Pertama, kenaikan gula darah yang terjadi di dalam tubuh Atau yang dibuat sendiri oleh tubuh Atau biasa disebut sebagai endogenus glukose Di video sebelumnya, saya sudah pernah bahas bagaimana proses terjadinya endogenus glukose Atau proses bagaimana tubuh memproduksi gula sendiri Lewat proses yang namanya glukoneogenesis Intinya, gula di dalam tubuh kita itu bisa diproduksi sendiri Terutama jika Anda begadang atau stres Itu yang paling menyumbang kelebihan gula dari dalam Dan penyebab kedua adalah dari exogenus glukose Atau dari luar Jadi dari makanan atau dari minuman Lebih detilnya, sudah saya bahas di video sebelumnya Tentang makanan yang paling menaikkan kadar gula darah Jadi intinya, apa yang kita makan itu pasti akan menaikkan kadar gula darah Terutama jika makanan-makanan tersebut bisa menghasilkan begitu banyak glukosa Dan itu enggak selalu berasal dari makanan-makanan yang manis atau yang bergula Makanan-makanan yang enggak manis dan enggak bergula Ternyata begitu banyak menyumbangkan gula Jadi simaklah video saya sebelumnya tentang makanan yang paling menaikkan kadar gula darah Jadi yang kedua Sumbernya Luar dan dalam Baru sekarang yang ketiga Apa potensi penyakit yang akan dialami jika Anda dalam kondisi hyperglykemik Potensi pertama Sudah pasti ya Ini banyak banget diterima oleh orang adalah Obesitas Ya, kegendutan Yang kedua Diabetes Yang ketiga Hipertensi Yang keempat Apa? Yang keempat adalah penuaan dini atau aging Yang kelima Gangguan hormon Gangguan hormon Atau hormonal Dan masih banyak banget Penyakit-penyakit yang akan muncul Kalau kadar gula di dalam darah kita melebihi ambang batas Saya hanya menulis lima saja Ya, lima saja Karena ini yang paling sering Dialami oleh orang Dan dari kelima ini Saya sendiri sudah mengalami empat diantaranya Ya Karena dulu Saya adalah orang yang obesitas Mungkin sama dengan Anda Saya waktu itu 98 kilo Dan sempat diet berhasil di 96 Jadi ketika saya mempraktekan Apa yang saya ajarkan di Di Youtube ini Atau di kelas dietmentoring.com Itu saya memulainya dari 96 kilo Jadi ketika gula darah saya tinggi dulu 270 Obesitas Yang saya alami Saya mengalami kegendutan Dan ini adalah Problem hampir banyak orang Ya Kemudian diabetes Kalau kadar gula darahnya tinggi Atau hyperglykemik Maka otomatis akan mengalami diabetes Ya, kadar gula darahnya tinggi Diabetes itu 126 MGDL Itu sudah masuk dalam prediabetes Dan kalau sudah 270 ke atas Ya sudah komplikasi Akan menyebar kemana-mana Karena Darah itu kan Cairan Yang selalu dikirim ke semua organ Jadi darah itu semacam minuman Bagi semua organ Kebayang nggak kalau organnya itu Diberi minuman Yang tidak menyehatkan Karena gula itu adalah toksin Gula yang berlebih itu adalah toksin Jadi kalau sel-sel kemudian mendapatkan Racun setiap hari Ya mau tidak mau Akan terganggu diabetes Nah, kemudian Hipertensi Mengapa kalau kadar gula darahnya tinggi Tensinya jadi tinggi Ya Karena darah itu Kalau dia Kadar gula darahnya rendah Maka kan dia seperti air minumnya Yang mudah banget dituang Karena encer Nah, ketika air minum itu Ditambahkan gula Misalnya dikasih gula setengah kilo gitu Apakah airnya akan tetap encer? Jawabannya tentu tidak Airnya akan semakin mengental Dan pada saat mengental Apakah kalau ditumpahkan Lebih gampang? Tentu tidak Lantas kalau hyperglycemic Itu kan berarti seperti air Setengah liter Terus kemudian Anda tambahkan gula Satu kilo Maka air tersebut akan menjadi Karamel Akan menjadi jeli yang lengket Dan susah banget untuk dituangkan Itu artinya Padahal saat darah masih encer Jantung memompah Darahnya lebih gampang Jadi Misalnya jantung memompah sekali Ceduk gitu Darah langsung curu Mengalir ke semua organ kita Tapi begitu darah semakin mengental Maka jantung memompah dua kali Ceduk-ceduk Lebih keras Kebayang nggak kalau darah kita Lebih kental lagi Karena kadar gula darahnya lebih tinggi Maka jantung sekali memompah Bisa lebih kencang Dia Duk-duk-duk-duk gitu Itu yang disebut sebagai hipertensi Tensinya tinggi Karena apa? Karena darahnya lebih kental Karena darahnya tidak mudah dikirim ke semua organ Sementara jantung itu punya kewajiban Untuk mengirimkan darah ke semua organ Karena kalau tidak Ya organ-organnya tidak bisa berjalan Begitu Dan berikutnya adalah Edging Atau penuaan Kalau kadar gula di dalam darah kita tinggi Maka ya Sel-sel di dalam darah kita Tidak mudah untuk diganti Tidak mudah untuk diregenerasi Karena Untuk meregenerasi sel itu Membutuhkan Kadar gula yang rendah Membutuhkan darah Yang banyak oksigennya Nah oksigen itu nanti yang akan memicu Yang namanya Mitokondria Mitokondria adalah energi Yang akan digunakan untuk regenerasi sel Kalau kadar gula darahnya tinggi Ya kelihatan lebih tua Lebih tua dari usia yang sebenarnya Karena itu sekarang banyak banget Kita ngeliat Orang-orang yang usianya masih 17-18 Tapi wajahnya udah kayak 27 tahun 28 tahun Atau orang-orang yang usianya masih 25 Sudah seperti 35 Usianya yang 30 Sudah seperti orang yang 40-50 tahun Karena yes Edging Penuaan dini Dan kemudian masalah-masalah hormonal Ini banyak banget sekarang masalah hormonal Yang laki-laki Dia Hormon perempuannya lebih dominan Dibanding hormon laki-laki Ya Jadi Dia agak melambai Dan kemudian yang paling banyak ya tentu Prostat Sementara yang perempuan Hormon Laki-laki yang justru lebih dominan Ini kemudian akan memicu Banyaknya Rambut-rambut yang tumbuh di tempat Yang tidak semestinya untuk perempuan Dan yang paling banyak akan lari kepada Mion Kista PCOS Penabalan rahim Endometriosis Susah hamil Kalau hamil selalu keguguran Susah haid Atau kalau haidnya sakit Atau telat haid Atau bahkan berhenti haid Beneran Banyak banget peserta di diet mentoring itu Usianya masih muda Relatif muda Masih 27 tahun Masih 33 tahun Tapi Bisa 4 bulan sekali haidnya Bisa 1 tahun sekali Bahkan terakhir itu ada yang 4 tahun Dia sudah gak haid Padahal usianya berapa Usianya masih 34 tahun Kebayang Wanita Usia 34 tahun 4 tahun dia tidak haid Ngeri gak tuh Haid bagi perempuan Itu kan mengeluarkan darah kotor Yang setiap bulan harus dikeluarkan Setiap bulan harus dikeluarkan Kalau 4 tahun darah kotor itu Tidak dikeluarkan Jadi terakumulasi Terakumulasi Seperti apa Betapa mengerikannya gitu Jadi hanya dimulai dari Tingginya kadar bulan dalam darah kita Potensinya Jadi segini banyak Dan masih banyak lagi Ini saya hanya menggunakan 5 sampel saja gitu ya Karena Mengapa saya cuma mengambil 5 sampel Karena ini nanti Di video-video berikutnya Saya akan coba jelaskan Bagaimana Kondisi Hiperglykemik ini Kok bisa menyebabkan obesitas Urut-urutannya Seperti apa terjadinya Kenapa Hiperglykemik bisa menyebabkan Diabetes Bagaimana proses terjadinya Bagaimana proses terjadinya Hiperglykemik menjadi Hipertensi Kemudian Hiperglykemik Menyebabkan penemuan Itu prosesnya gimana Dan Hiperglykemik Bagaimana kok bisa Mempengaruhi hormonal Ini penting banget Sebelum kita Ngomong tentang Bagaimana cara mengatasinya Ya Sia-sia Kalau kita Berbicara langsung mengatasi Tapi masalahnya Kita gak paham Proses terjadinya Kita gak paham Kalau kita terlalu fokus Pada solusinya Sementara Penyebabnya kita gak kuasai Maka Anda akan Menghabiskan banyak uang Menghabiskan banyak waktu Misalnya Untuk berolahraga Misal Untuk membeli obat-obatan Misal Untuk membeli pil pelangsing Misal Sementara akar penyebabnya Masih terjadi Di dalam tubuh Anda Jadi ini ibarat Kamar Anda Kebocoran pada saat hujan Tapi Anda fokus Mengambil ember Untuk menampung air hujan Pada saat setelah Tidak hujan Oke Kamar Anda Aman Tapi begitu hujan Datang lagi Apakah rumah Anda Tetap tidak bocor Ya jelas masih bocor Karena masalahnya Ada di gentengnya Jadi Selain mencari solusi Akar pertama Yang harus dilakukan Adalah Mengutup sumber Masalahnya Karena itu Penting bagi kita Untuk memahami ini Sebelum kita Ngomongi tentang solusinya Jadi Itulah penjelasan saya Tentang hyperglicemic Atau kelebihan kadar gula Di dalam darah Artinya Pastikan Anda menjaga Agar gula darah Anda Selalu stabil Di bawah 125 mgdL Kalau bisa Justru di bawah 80 Ya Angka 70 sampai 80 Itu ideal banget Menurut saya Jadi saya sendiri Kalau sudah sampai di atas 80 Begitu Ya akan berjuang keras Untuk nurunin lagi Karena manfaatnya Nanti banyak banget Terus Kemudian Anda pasti memahami sumbernya Ya Sumbernya ya Dari dalam Atau dari luar Setop itu semua Agar ini bisa turun Jadi kalau ngomong Mas Dika Ada gak makanan Yang bisa nurun gula darah Ya gak ada Karena semua makanan Akan naikin gula darah Dan berikutnya Pikir-pikir banget deh Kalau untuk Tetap bertahan Dalam kondisi Perglicemic Karena bahayanya Sangat mengerikan Ya Sampai jumpa Di video berikutnya Untuk menerangkan Bagaimana proses terjadinya Obesitas Diabetes Hipertensi Edging Dan kemudian Masalah hormonal Akibat Hyperglicemic Mudah-mudian Penjelasan singkat ini Bisa Anda pahami Tapi kalau gak paham Silahkan tulis di kolom komentar Atau Anda bisa bertanya Tentang topik-topik lain Tentang diet Dan lain sebagainya Di kolom komentar Oh iya Untuk yang belum subscribe Langsung subscribe Tunggu apalagi Boom Masih gratis Karena ini Semuanya Bisa Anda dapatkan Secara gratis Dan kalau Anda subscribe Anda selalu dapat notifikasi Setiap kali saya memposting Video baru Sampai jumpa di video berikutnya Saya Indika Maharendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you